Intro Eksekutor pembunuhan Samir, Wahyudi dan Supriyadi warga Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan di Bukuk Polisi dan di Gelendang Kemapol Resbrau. Supriyadi, salah satu eksekutor pembunuhan, diketahui merupakan keponakan Laminyo. Laminyo adalah orang yang memerintahkan pembunuhan Samir, pengusaha warga Jalan Gecah Mada, Kecamatan Tajurudep, yang tak lain majikan Laminyo sendiri. Kapol Resbrau, AKBP Handoko melalui Wakapol Resbrau, Kompol Ryo Cahyawidi dalam pres-release kasus pembunuhan tersebut di Mopolis Resbrau, Selasa 2 Mei 2017 mengatakan aksi pembunuhan ini dipastikan sudah direncanakan secara matang sejak satu bulan yang lalu. Buktinya, segala sesuatu memang telah dipersiapkan secara matang, termasuk adanya imbalan sebesar 50 juta rupiah untuk Wahyudi dan Supriyadi dari Laminyo untuk membunuh Samir serta keberadaan tujuh bungkus kopi masing-masing berisi 1 kg yang dibubuhkan ke mayat Samir agar tidak menimbulkan bau. Bungkus kopi yang digunakan para pelaku untuk menutupi jejak bau dari almarhum. Terkait kemungkinan adanya tersangka lain dan motif pembunuhan sebagaimana kabar yang berada luas di masyarakat, Ryo mengatakan hingga saat ini, Polres Perum masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kemungkinan tersangka lainnya. Sementara untuk motif, dikatakan Ryo, berdasarkan pengakuan Laminyo alasannya lantaran sakit hati. Kalau memang sesuai dengan fakta ada, ya kita tidak akan tindak lanjuti. Motif yang kita dapat adalah dendam, namun tidak menutup kemungkinan nanti penyelidikan bisa kita temukan motif baru. Ketiga tersangka kasus pembunuhan Samir dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Tim Liputan Benus TV melaporkan. Tim Liputan Benus TV melaporkan. Terima kasih.